Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya masih pakai ROM dari MIUI 12 dan ini versi MIUI 12 stabil Xiaomi EU ya dan saya baru aja cobain kernel dari lauron gas dan di lauron versi JCC ya jadi di lauron terbaru versi 7 ini ada penambahan modul u-claimnya jadi dia sama kayak kernel panda cuma disini penambahan opsinya u-claim bisa kalian lihat di proses installnya ada pilihan opsi penambahan ya Jadi kalian bisa pilih bisa enggak ya terserah Oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go Oke guys jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernel lagi ya dan disini saya masih pakai kernel dari panda guys dan ini versi 8.7 lumayan betah disini sepakai kernel panda yang versi EAS ya jadi versi EAS yang versi terbaru 8.7 ini ada penbaruan ada penambahan u-claim ya dan di kernel dari lauron juga ikut nambahin u-claim enggak enggak tahu lah cuma enggak kelihatan sih di interface dan di romi tapi kebacanya yang stoknya 2,0 cuma enggak masalah kalau yang stok biasanya 180 ya ya sudah enggak masalah disininya agak sedikit berbeda sedikit ya dan ini saya pakai ROM dari MIUI 12 EU dan ini versi yang stabilnya dari ROM EU ya Redmi Note 5 dan di RAM 3 ini enak pakai kernel panda layar juga tetap sensitif di game juga lumayan hemat baterai dan mantep lah pokoknya kita coba ke kernel dari lauron ya jadi lauron sama Agni kurang lebih buat game lumayan cuma kalau saya lebih suka di Agni yang lebih karena lebih installnya semang lebih praktis kalau Agni kalau lauron kan pakai volume kalau Agni tinggal klik-klik doang gede kayak pandai ya mirip-mirip oke dan disini clock speednya standar 180 dan mungkin saya pakai lauron yang stok juga ya bukan pakai yang OC karena kalau OC ya sesuai kebutuhan aja lah walaupun buat game tapi saya pakai sesuai kebutuhan pakai yang stok aja oke di sini kita bisa lihat di trolling test kita tes buat sebelum dan sesudah pasang kernelnya guys ya di sini stabil 120 110 dan lumayan hemat juga baterainya nih pakai kernel pandan kalau saya lebih suka panda buat daily karena hemat juga baterai guys oke dan kita coba langsung aja ya kita masuk TWRP dan kita flash kernelnya ini stabil mantep kita masuk TWRP via magis biar hemat tombol aja sih oke dan di magis saya juga cuma pakai modul unlock doang guys jadi saya nggak terlalu banyak pakai modul tapi kalian bisa tambahin modul yang lain terserah ya oke langsung aja kita masuk TWRP oke guys jadi disini saya pakai TWRP dari pitblack recovery project dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama ya flash ROM flash kernel magis ya samain aja apalagi flash ROM guys jadi cara gantinya mudah banget kalian bisa di deskripsi tapi untuk cara ganti TWRP nya ada dan disini sebelum kita mulai kita mungkin cobain cek dulu file nya mana deh oke ini dia Lauren versi 7 ya jadi sudah update-an ke tujuh kali Hai dan nanti aja kita lihat eh apa aja yang perbaruannya oke sebelum kita mulai kalau kalian takut kalian bisa backup bagian bootnya aja kalau takutnya tinggal backup dan kalian 3 restore kalau kalian sudah backup jadi kalau misalkan kalian mau ganti custom kernel takutnya nggak cocok kan bisa jadi ya misalkan nggak cocok atau ngebak atau apalah kalian bisa res backup dulu bitl tinggal restore kalau misalkan nggak cocok ya dan kita langsung aja lah guys biar cepat keren Lauren versi 7 langsung kita flash ya kita terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk apot hampir setiap hari kita tes oke di sini volume kayaknya diminta oke di sini new cam old cam dan disini no itu untuk old oh new cam no ya kita pakai no disini oke guys jadi prosesnya sudah hampir kelar ya kita lihatin nanti apa aja pilihannya dan disini ini penambahannya enggak dilihatin juga ya sama kayak you claim nya enggak ditambahin enggak kelihatan maksudnya enggak kelihatan di opsi pas install nah disini pas opsi install ya disini kayak ditambahin support old cam new cam ya disini sepakai new cam jadi kalau MIUI new cam kalau ROM Android 10 Android 11 kayak Corvo sustentara Havoc itu old cam ya dan disini disini diminta OC atau enggak ya dan disini saya pakai yang no saya pakai yang stok ya jadi sengaja saya pakai stok jadi kalian bisa pakai yang OC bebas ya terserah sesuai kebutuhan dan disini display hazardnya saya pakai yang 60 kalian bisa mencoba 62 juga bisa tapi biasanya kalau pakai 62 biasanya kalau saya lihat di shanglock yang sebelumnya itu pakai yang build OC ya dan disini saya pakai 60 dan amolednya saya pakai standar dan pilihan disini you claim nya tanah disini saya ternyata saya terlanjur skip di bagian you claim nya jadi kalian bisa pilih Yes untuk di u claim nya u claim modul jadi kalau di apa namanya kalau di panda itu ada langsung include nya disini ada pilihannya jadi pilihan you claim modulnya kalian bisa install sendiri pilih tapi disini saya enggak keklik ya tadi kelolosan iklik no ya sudah lah kita next kita reboot karena saya akan coba kernel yang lain nanti oke kita tes gitu doang untuk proses installnya kalian bisa pilih you claim atau enggak terserah nanti ya oke guys jadi disini sudah masuk di home screen ya jadi kita tes kita lihat sekarang oke dan disini newcam dari lauron ya jadi kernel lauron nya yang versi newcam dan ini versi GCC ya jadi biasanya kalau panda Agni dan kernel-kernel lain-lain itu biasanya Clank version tapi disini pakai GCC agak sedikit beda ya jadi mungkin kalau kalian yang suka GCC mungkin bisa cobain di kernel lauron tapi kalau suka Clank ya enggak masalah ya enggak mungkin di yang lain juga banyak ya oke disini kita lihat disini clockspad nya 2,0 tetap sama kayaknya ROM nya ngebug ini ya dan ini saya tesnya di ROM MIUI 12 stabil Xiaomi EU ya jadi buat tesnya tes kernelnya di ROM MIUI 12 dan ini versi newcam jadi kalau MIUI 11 MIUI 12 itu biasanya newcam ya dan kita lihat oke kameranya aman santosa enggak ada masalah mantap oke dan kita lihat yang lainnya kayak di kalau modulnya salah klik guys jadi kita lihat kalau di CPU-Z CPU-Z 100 1,80 standarnya mantap kalau buat daily kayaknya lebih cocok ke kernel panda ya kalau buat daily guys jadi pakai sesuai kebutuhan aja jadi kalian bisa cobain sesuai kebutuhan kalau kalian buat game mungkin bisa pakai lauron atau Agni kalau buat daily bisa dipanda apalagi kalau bukan kalian enggak nge-game sama sekali mungkin bisa pakai panda versi HMP ya jadi disana lebih enak lebih cocok jadi pilih sesuai kebutuhan aja oke jadi di stabil ini mantap yang enggak ada masalah untuk di semuanya dan mungkin kita akan tes di game PUBG aja sekaliannya kita tes di PUBG mobile oke jadi kita akan tes di game PUBG juga juga sekaliannya kita disini tes di PUBG kalian bisa tes di game manapun terserah dan disini 90 fps pakai modul magis ya bukan pakai bawaan kernel ataupun room audio high kita tes sebentar kita lihat yang suhu nya juga masalah kita bisa tes di game kita bisa tes di game selamat menikmati 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 selamat menikmati